Kulit ini diharamkan dijual oleh siapa yang menjual oleh si pengurban. Lihat tradaksi hadisnya, Siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya dia. Kita jual ke kulit, maka tidak ada nilai kurban. Menjual ini bisa dijadikan upah, itu sama dengan menjual. Kita tidak upahin yang motong, jadi upahnya kulit. Ini sama dengan menjual kulit dan kulitnya bukan kurban tapi sebagai imbalan upah. Apakudu dipotong kecil-kecil? Tidak ada riwayat hadis yang katanya Nabi motong kecil-kecil. Kulit kasih itu sama penitia. Penitia jual, boleh-boleh saja.